Selamat datang di Aden Channel 7, puluh sembilan yang akan membahas. Seputar berita dan hiburan kali, ini saya akan membahas fenomena yang lagi viral, yaitu seorang wanita yang berprofesi sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika. Sebelum kita memulai beritanya video intronya dulu oke. Berita kali ini saya akan menyampaikan tentang berita viral. Nama Rara Isti Wulandari mendadak viral sejak MotoGP 2022 seri kedua digelar di sirkuit Mandalika. Lombok, beberapa waktu lalu dot sosoknya menjadi perhatian baik internasional maupun lokal yang disebut mampu mengatur hujan dan menolak hujan. Rara dikenal juga sebagai pembaca kartu tarot dan peramal beberapa artis tanah air. Rara bahkan sudah melakukan tugasnya jauh-jauh hari sebelum event digelar. Rara menjelaskan bahwa ritualnya menggunakan es batu atau kayu abu. Dan Rara sudah mengitari sirkuit MotoGP Mandalika dan menyimpan sesajian di berbagai tempat seperti di pintu race control. Stuck! Dan di belakang pagar dot bahkan, tempat pawang hujan di salah satu tenda itu diberi julukan nyerbang hijau. Di delaman tenda itu ada sesaji untuk melakukan ritual memanipulasi hujan. Di era sirkuit Mandalika dot sesaji, biasanya tidak dimakan oleh manusia. Dot berbeda dengan sesaji ing, dibuat Rara malah dibagikan ke orang-orang bayarannya Rara. Sebagai pawang hujan cukup fantastis dari event MotoGP Mandalika 2 2022 ini. Rara sendiri bahkan mengakui bayarannya. Didapatkan 3 digit atau ratusan juwata rupiah untuk kontrak selama 21 hari kerja. Sebagai pawang hujan di sirkuit MotoGP Mandalika 2022 ini. Dan dia menulis dalam akun Facebook Cahaya Tarot Bahwarara. Memucapkan Alhamdulillah dot matuk nulun dot terima kasih dot rejeki hoki A. Universe Mandalika street circuit dot menteri BUMN Erik Thohirlah yang secara. Langsung merekomendasikan Rara sebagai pawang untuk mengatur hujan di sirkuit MotoGP Mandalika. Oke mungkin itu cukup saja. Sekedar informasi berita jangan lupa. Like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.